Pemirsa kantor Badan Pengawas Pemilu Bawaslu, Palangkaraya, Kalimantan Tengah terbakar tadi pagi. Mulai dari dokumen penting hingga alat kantor untuk petugas Bawaslu habis tak tersisa. Inilah video amatir milik warga yang merekam terjadinya kebakaran di kantor Bawaslu, Palangkaraya, Kamis pagi. Kebaran api besar membumbung tinggi melahap seluruh benda peralatan yang ada di dalam kantor. Petugas pemadam kebakaran gabungan yang datang ke lokasi langsung berupaya memadamkan api yang sudah membesar pada bagian dalam kantor. Ketua Bawaslu Palangkaraya, Indrawati, mengatakan akibat kebakaran ini berdampak terhadap kinerja pengawas pemilu mulai dari dokumen penting hingga alat kantor untuk petugas Bawaslu. Api cepat gitu kan, kerjanya api cepat. Ya udah, seperti yang teman-teman lihat hari ini, semuanya habis tidak ada yang tersisa. Barang milik negara ya, punya negara gitu kan, kayak alat kantor itu kayak printer, laptop, dokumen-dokumen penting. Gitu kan, kemudian pokoknya barang-barang aset negara yang ada di dalam kantor ini, habis juga. Diduga kebakaran disebabkan korsleting listrik, sementara polisi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti terjadinya kebakaran. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Agung Suprianto, TV One mengabarkan.